Oke teman-teman, berat beban sudah saya tambahin, sekitar 9,4, 9,5 lah ya, saya nggak kuat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi pastinya di Mancing Cowboy. Hari ini saatnya pembuktian atau tes dari sebuah joran yang sempat kemarin saya review juga yaitu Katana SGA. Yang mempunyai power disini dibilangnya 60 lips atau sekitar 30 kilo. Itu kalau memang benar-benar 30 kilo berarti memang sangat fantastis, luar biasa. Oke karena karakter dari fiber itu, kalau dari umumnya itu kisarannya cuma sampai sekitar 20 kilo aja ya, ini bisa sampai 30 kilo. Makanya nanti ya, sekarang mau saya tes, saya angkat beban seperti biasa, menggunakan beban, apa namanya, menggunakan beban dumbbell dan bataku seperti biasa. Sekitar 7 kilo, 7 kilo yang pertama nanti saya tes, kalau 7 kilo dia mampu, akan saya tambahin lagi dengan yang bataku 2,5 kilo. Jadi hampir 10 kilo ya. Nah, untuk pengetesan kali ini teman-teman banyak yang komen gitu kan, ini bukan nggak bisa dibandingin dengan apa namanya, ngangkat dengan beda mati dibandingkan dengan ikan. Kan iya memang gitu kan, jadi ini bukan hasil yang finalnya teman-teman, ini cuma pengetesan awal, istilahnya cuma tes drive, hasil sebenarnya nanti di lapangan. Karena banyak faktor teman-teman ya, saya share sedikit ya, karena banyak faktor. Pertama, misal ini berat, dia mampu 10 kilo ya, 10 kilo benar mati ya. Nanti ketika kita mancing, memakai ikan nih, ikan beratnya 10 kilo juga nih. Dia masuk ke dalam air, itu akan mengalami drop weight atau pengurangan berat beban, itu pasti. Mungkin sekitar 25 persen ya. Nah, jadi tinggal dikurangi aja, 10 kilo kurangi 25 persen sekitar 10,5 kilo. Jadi berat ikan ketika di dalam air, 10,5 kilo. Tapi dengan dalam keadaan dia diem. Ada lagi, ketika dia daya tarik. Ikan akan berusaha mengelepaskan diri kan, dia akan tarik gitu kan, melawan, melawan arus. Nah, itu akan ada energinya sendiri lagi. Energinya berapa ya, tergantung, beda-beda kan. Ikan kan punya energi masing-masing beda-beda gitu kan. Misal dia, apa namanya, 10,5 kilo tadi. Dia keadaan diem. Ditambahin dengan energi dia untuk menarik. Mungkin sekitar ya, 1 kilo, 2 kilo lah ya. 1 kilo, 2 kilo. Mungkin jadi sekitar 9, 9,5 kilo. Kemudian ada lagi ketambahan kalau kita lagi di laut. Atau di air yang punya arus. Apalagi kalau laut-laut dalam tuh, arus di dalam, di bawah itu kan kenceng. Nah, itu ada lagi nanti daya arusnya itu untuk menambahin beban yang kita tarik. Jadi, emang banyak faktor. Balik lagi ke pemancing, balik lagi ke anglernya. Untuk, apa namanya, berusaha sabar ya. Sabar untuk pelan-pelan, ya. Main pompa aja, tarik ulur, tarik ulur. Sampai ikan tersebut landed. Ini, tes ini, dengan benda mati tuh maksudnya gini. Jadi, ketika ikan sudah di permukaan nih. Mau kita angkat. Nah, itu yang sebenarnya. Memangnya ikan itu 10 kilo, ya 10 kilo benar ke angkat. Makanya, kalau kita di laut, ABK, biasanya dia udah nyiapin serokan. Biar kita tidak usah mengangkat ikannya dengan juran kita. Makanya dibantu serok. Itu dibantu dengan ganco juga bisa. Jadi, memang banyak faktor ya, teman-teman ya. Banyak faktor yang mempengaruhi berat ikan tersebut. Ketika di air, kemudian mengalami pengurangan, ditambahin dengan daya tarik ikan sendiri, sama arus air. Ya, banyak faktor. Tapi, kurang lebihnya kalau mamanya dia mampu ini nanti 10 kilo, berarti ya, ikan yang beratnya di bawah 10 kilo, seperti yang masih kangkat. Kalau ikan yang di atas 10 kilo, mungkin ya, masih banyak faktor ya. Tergantung kita main sabarnya. Kalau kita main sabar, ikan yang seberat apapun, lebih berat daripada beban juran kita, pasti akan lebih juga sih kalau kita sabar mainnya ya. Itu ya, teman-teman. Sedikit sharing mengenai berat ikan. Dibanding dengan kekuatan sebuah juran. Kita mulai aja, nggak usah lama-lama. Katana SDA, kita tes angkat beban. Sampai berapa maksimal dia kuat. Ya, gitu ya. Jangan kemana-mana, ikutin terus. Oke, teman-teman. Ini sudah saya pasang ya. Satu buah dumbbell seperti biasa, beratnya 7 kilo. 7 kilo, teman-teman. Ya, kelihatan ya. 7 kilo, langsung aja kita mulai. Apakah mampu? Katana SDA Mengangkat dumbbell Seberat 7 kilo. Oke. Saya mulakan biasa, tali PN6 Dan reel ukuran 4.000 Bismillah Terima kasih. Kemudian Terima kasih. Tidak tujuh kilo keangkat teman-teman keangkat ya tujuh kilo tujuh kilo oke keangkat oke kalau keangkat saya tambahin beban mungkin nanti sekitar 9,5 kilo atau 10 kilo oke teman-teman berat beban sudah saya tambahin sekitar 9,4 9,5 9,5 kilo 9,5 kilo berupa satu buah dumbbell beserta bataku ya kita tes oke kita tes teman-teman sini oke bismillah 9,5 kilo saya enggak gua teman-teman tahan tahan keangkat teman-teman dikit keangkat 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 teman-teman keangkat bener enggak tahu kelihatan enggak bawahnya tadi tapi keangkat cuman cuman memang saya enggak kuat ini keangkat teman-teman berhasil berhasil 9,5 kilo katana SDA teman-teman keangkat ya keangkat oke teman-teman untuk tes angkat beban dari katana SDA saya kirin aja karena tadi sudah terakhir di 9,5 kilo saya enggak kuat kalau mau nambahin lagi mungkin bisa 10 kilo lebih tapi saya nyerah kemungkinan sih 10 kilo lebih masih bisa cuman biasa yang enggak kuat adalah bagian sininya teman-teman kelemahannya dari bagian sini seperti mau copot seperti mau lepas ininya tapi kalau blanknya sangat-sangat powerful sangat-sangat kuat ya fiber solid memang udah udahlah tutup mata aja kalau fiber solid untuk kekuatan udah nanti patah aja pokoknya saya udah enggak kuat udah keringetan nih udah kayak olahraga pagi aja lari muterin lapangan 7 kali oke berhasil ya berarti ya katana SDA 10 kilo masih mampu lah 10 kilo masih mampu kalau mau lebih ya biasanya disininya kalau blanknya sangat kuat oke saya rekomendasikan untuk katana SDA dimiliki untuk teman-teman yang mencari joran atau root yang hemat yang ekonomis tapi bisa diandalkan dan sangat kuat ya inilah katana SDA harganya juga 75 ribu kurang lebihnya itu sangat-sangat apa namanya ramah di kantong ya oke bagi teman-teman yang berminat membeli katana SDA ini link pembeliannya saya cantumin di kolom deskripsi di bawah silahkan di cek ada beberapa pilihan toko online disitu tinggal dipilih mana yang paling murah ya ya itu ya jadi sekali lagi ini bukan hasil final 10 kilo bisa keangkat bukan hasil final tapi balik lagi ke pemancingnya balik lagi ke banyak faktor nanti ya ketika di lapangan ketika di spot mancing berat ikannya sendiri kemudian masuk ke dalam air ya ada daya tarik ikan itu sendiri energi ikan untuk melepaskan diri dan ketambahan dengan arus ya tapi paling tidak 10 kilo ke bawah masih keangkat lah ikan ya apalagi kalau udah mau ke permukaan tinggal dibantu pakai serokan aja ya tapi kalau fiber solid sih jaminan multu lah pokoknya fiber solid lah ya oke top lah katana STA ya oke bagi teman-teman yang suka dengan video ini bisa klik like share juga ke teman-teman pemancing lainnya semoga bisa jadi bahan referensi sebelum membeli ya katana STA ini oke sampai ketemu lagi di video selanjutnya video-video mancing kobo yang pasti akan lebih keren-keren lagi dan yang pasti yang penting mancing assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah-keren terima kasih telah-keren